Pemirsa menguak siapa pembunuh Mirna bukan perkara mudah, sidang demi sidang terus digelar, saksi demi saksi sudah dimintai keterangannya. Dan hari ini pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan kembali mengkelar sidang ke-15 kasus pembunuhan Mirna Salihin. Agendanya masih sama dengan sidang-sidang sebelumnya yakni menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum demi menguatkan dakwaan. Apalagi yang akan terungkap dari persidangan kali ini, akankah ada temuan baru dalam persidangan? Pemirsa Anda menyaksikan Breaking News, INews TV, saya Ivo Nasution. Kalo menurut saya ini karena udah lama pak. Nge-saptrikan dong. Karena udah lama. Itu pendapat, itu udah pendapat. Yang saudara dia sekarang ini bagaimana? Sama gak? Beda. Beda ya itu gitu ya, beda ya. Saya hampir pastikan bahwa yang bersangkutan meninggal itu karena si Anida. Pemeriksa sidang kasus kopi si Anida di pengadilan negeri Jakarta Pusat hari ini kembali digelar sidang ke-15. Jaksa penuntut umum akan menghadirkan sejumlah saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan. Berdasarkan berita acara pemeriksaan, salah satu saksi yang belum hadir adalah asisten rumah tangga Jessica. Kesaksian asisten rumah tangga Jessica diperlukan untuk memberikan keterangan seputar celana Jessica yang dibuang olehnya. Sebelumnya, setelah dua kali berturut-turut dipanggil sebagai saksi, asisten Jessica tidak juga datang ke pengadilan. Selain asisten rumah tangga Jessica, beberapa saksi lain yang belum hadir adalah ahli hukum pidana Hairul Huda dan ahli kriminologi Roni Rahman Niti Bhaskara. Sidang sendiri akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemeriksa sidang ke-14 kasus pembunuhan Mirna Salihin kamis kemarin menghadirkan ahli racun dari Universitas Udayana Bali Imada Agus Gel-Gel dihadapan hakim. Saksi berkesimpulan racun Sianida dimasukkan ke kopi, mendiang Mirna setelah kopi diracik. Berikut kesaksian Gel-Gel berdasarkan data yang hasil penyelidikannya mencampur Sianida di dalam es kopi. Bahwa korban telah terpapar atau terekspos atau telah meminum senyawa yang namanya Sianida. Yang berdasarkan bukti BAP yang diberikan oleh Laboratorium Forensik, di sana kopi yang diminum korban mengandung Sianida. Efek yang ditimbulkan ketika korban meminum Sianida sesuai dengan laporan-laporan keilmuan atau buku-buku pustaka forensik, toksikologi forensik, atau kasus-kasus keracunan. Pertama, Sianida ini akan memberikan efek iritasi. Dia juga akan memberikan efek porosip yang sangat kuat. Ini terjadi rasa pedas, itu artinya terjadi iritasi. Kemudian terasa panas. Setelah itu, Sianida ini masuk ke dalam tubuh, ke dalam lambung korban. Karena terjadi kontak yang hebat dalam jumlah Sianida yang relatif besar, Sianida ini akan merusak lambung. Sianida ini akan mengakibatkan porosip dari seluruh permukaan lambung. Ini yang menjadikan fakta, bukti. Bahwa apa yang diungkap oleh kedokteran forensik mengatakan bahwa lambung korban telah mengalami porosip. Penyebabnya adalah Sianida yang telah diminum. Lalu akan muncul pertanyaan, efek apa yang ditimbulkan? Sianida akan masuk ke dalam tubuh, kemudian dia akan terikat dengan hem, itu namanya inti. Di dalam sel namanya sitokrom, di dalam sel itu ada sitokrom, di dalam sitokrom itu disitulah rumah dari hem. Yang intinya adalah besi, teri. Tugasnya adalah secara normal pada kita adalah melakukan pernafasan selular. Atau pada darah dia akan mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sianida ini akan terikat kuat dengan inti FE. Ketika dia terikat kuat dengan inti FE, tidak terjadi lagi pertukaran oksigen. Respirasi atau pernafasan selular tidak terjadi. Ketika tidak terjadi pernafasan selular, sel akan asam. CO2 yang merupakan hasil dari pembakaran akan berubah menjadi asam karboksilat. Ini yang mengakibatkan reaksi. Pertama, kekurangan oksigen akan muncul pusing. Karena otak butuh oksigen dalam jumlah tertentu, ketika tidak diberikan asupan oksigen, terasa pusing. Ketika sel dalam jumlah masih besar mengalami reaksi dosis, asam, dia akan terjadi kejang. Ini ditimbulkan juga yang namanya hiperpnea. Di mana napas terhengah-hengah karena berusaha untuk memenuhi kebutuhan oksigen, kemudian juga tidak terpenuhi, akhirnya terjadi kejang. Korban meninggal karena kekurangan oksigen yang sangat besar dalam kurun waktu 30 menit. Fakta ini sudah sangat cukup untuk menjelaskan kira-kira reaksi keracunan yang diakibatkan oleh cyanida yang masuk ke dalam tubuh korban.